Baik penonton setia di seputar kita news dimanapun Anda berada. Berita kita kali ini datang dari Makassar. Dimana, Haji Nimatullah, Ketua Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan, hadir langsung dalam acara syukuran anggota DPRD Provinsi Terpilih, Yuniana Mulyana SH. Acara tersebut diselenggarakan di Nipa-Nipa, Antang Makassar, dan dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat serta anggota partai. Dalam sambutannya, Yohanis Kidingpong Sumban mengucapkan selamat kepada istrinya, Yuniana Mulyana atas terpilihnya sebagai wakil dari daerah pemilihan, DAPIL, 10, yang mencakup Tanah Toraja dan Toraja Utara. Ia menekankan pentingnya peran anggota DPRD dalam menyuarakan aspirasi masyarakat serta mengimplementasikan program-program yang berpihak kepada rakyat. Keberhasilan Yuniana Mulyana sebagai legislator merupakan bukti bahwa Partai Demokrat terus berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, ungkap Kiding. Ia juga mengajak seluruh anggota partai untuk bersatu dan terus bekerja keras demi kemajuan daerah. Yuniana Mulyana SH dalam kesempatan tersebut mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pendukung dan simpatisan yang telah memberikan kepercayaan. Ia berjanji akan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, serta siap mendengarkan setiap aspirasi dari masyarakat. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus saya jalankan dengan penuh integritas dan dedikasi. Saya akan berusaha untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan dan bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat di dapil saya, jika tanya. Acara syukuran ini juga dihadiri oleh Ketua Demokrat Tanah Toraja yang juga merupakan calon wakil Bupati John Diplomasi, Ketua Bawaslu Toraja Utara Briken Linde Bunting, para pendukung dan simpatisan. Kegiatan ini juga diwarnai dengan berbagai kegiatan, termasuk diskusi dan dialog antara anggota partai serta games untuk masyarakat yang hadir. Banyak harapan yang disampaikan oleh para peserta, agar kehadiran Yuniana Mulyana dapat membawa perubahan positif dan pembangunan yang berkelanjutan di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Dengan keberhasilan ini, Partai Demokrat diharapkan dapat semakin mengukuhkan posisinya sebagai partai yang mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat di Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, di seputar Kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan. Terima kasih telah menonton!